Kapal nelayan dengan nama Sabar Subur dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Karimun, Jawa pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Dari 14 anak buah kapal, 11 di antaranya berhasil selamat dengan kondisi sempat terombang ambik. Sementara 3 di antaranya menghilang. Inilah aksi penyelamatan 11 anak buah kapal motor Sabar Subur yang sempat terombang ambik selama 17 jam di perairan Karimun, Jawa. Belasan ABK yang merupakan nelayan ini berhasil diselamatkan oleh kapal motor Satya Lencana 3i yang kebetulan melintas dari pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Berdasarkan keterangan kapten kapal Karsono, peristiwa tersebut terjadi setelah kapal yang mengangkut 13 kru dan 1 kapten kapal sudah berlayar di lautan lepas selama 7 hari untuk menangkap ikan. Namun saat seluruh kru tengah tertidur lelap, ternyata kapal mendadak dipenuhi air dan perlahan tenggelam. Untuk menyelamatkan diri, seluruh awak kapal terpaksa melompat ke laut dan bertahan dengan pelampung maupun perlengkapan seadanya. Namun khas 3 ABK KM Sabar Subur terpisah dari rombongan dan dinyatakan hilang. Belasan ABK kapal motor Sabar Subur yang tenggelam di perairan Pulau Karimun Jawa akhirnya tiba di pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara 3 ABK lainnya, yaitu masing-masing bernama Bambang, Paing, dan Roni yang dinyatakan hilang masih dalam proses pencarian tim gabungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.